Pendekar 100 hari jilid 14. Bagian 66. Bunuh diri karena gagal. Puas tertawa, Cheng Hai Tojin, ketua Butong Pei berseru nyaring, aha, sungguh menggelikan sekali kata-katamu itu. Siapakah kaum persilatan yang tak tahu bahwa pedang ular emas Siaomo itu seorang momok pembunuh yang ganas? Diam-diam Siao Leseng terkejut. Belum sampai setahun dia muncul di dunia persilatan mengapa orang-orang Butong Pei yang bermarkas di daerah sejauh Houpak dapat mengetahui dan mengenali dirinya? Hektometer, aneh sekali. Mungkin ada sesuatu dalam hal itu, diam-diam ia merangkai dugaan. Bagaimana engkau memastikan aku ini Siaomo serunya? Wajah dan pakaianmu boleh berganti seribu macam tetapi engkau sulit untuk menyembunyikan ciri-ciri khusus dari senjata pembunuh yang ganas yakni pedang ular emas. Engkau menuduh pedang ular emas ini tanya Siao Leseng. Apakah engkau hendak mengatakan bahwa engkau kebetulan saja menemukan senjata itu atau Siaomo telah memberikan kepadamu desak Cheng Hai Tojin? Saat itu Siao Leseng seperti orang gagu yang ketulangan. Mulut sakit tetapi tak dapat mengatakan. Ia tak menyangka bahwa penyaruannya sebagai Siaomo, walaupun hanya berjalan beberapa waktu saja ternyata telah termasyur di seluruh dunia persilatan. Melihat Siao Leseng tak dapat menjawab. Cheng Hai makin mendesak dengan kata-kata bengis. Tuhan Maha Pemurah, serunya, perbuatan jahat akhirnya tentu akan tumpas seperti yang engkau alami hari ini. Kalau engkau berkeras menuduh aku sebagai Siaomo aku pun tak dapat memberi keterangan suatu apa, kata Siao Leseng. Hanya ku minta engkau suka menerangkan bila dan bagaimana ketua dan anak murid Butong Pei sampai menderita kematian itu? Apakah engkau sungguh-sungguh hendak bertanya? Kalau tidak untuk menyelidiki, perlu apa aku harus banyak mulut balas Siao Leseng? Tampak ketiga tokoh tua Butong Sam Siu sedang berunding. Tetapi mereka tak terdengar mengeluarkan suara. Hanya ujung bibirnya yang bergerak-gerak. Berulang kali menganggukan kepala seperti memberi persetujuan. Ternyata mereka menggunakan ilmu menyusup suara untuk berunding. Cahaya wajah Cheng Hai tampak berubah ketika mendengar penyahutan Siao Leseng. Tujuh hari yang lalu, mereka telah terbunuh di puncak Nao Ban Hong, kata Cheng Hai. Sejak berdirinya Butong Pei, baru pertama kali itu mengalami peristiwa yang sedemikian mengerikan. Tiada seorang pun dari pembunuh itu yang dapat dibekuk sehingga kalian dapat pergi dengan bebas. Tak terduga, apa yang diduga Hun Hei Sutit ternyata benar. Kami terpaksa mengundang para Tiang Lo Butong Pei supaya melindung biara kami. Rencana itu memang benar dapat menjebak kedatanganmu kemari. Ah, ternyata memang benar. Tiba-tiba Siao Leseng menghela nafas. Cheng Hai tertegun. Pada waktu itu ada orang yang melihat engkau menggunakan pedang ular emas untuk membunuh anak buah kami. Walaupun tak kenal engkau tetapi setiap orang persilatan tentu mengetahui bahwa hanya Siao Molah yang menggunakan pedang ular emas. Benarkah Ketua Butong Pei yang lalu telah mati terbunuh tegur Siao Leseng? Masakan pura-pura mati bentak Cheng Hai Tojin yang sekarang menggantikan kedudukan sebagai Ketua Butong Pei, saat ini jenazahnya masih berada di belakang ruang. Bukan, aku bukan bermaksud begitu, seru Siao Leseng, maksudku hendak bertanya, apa jenazah Giyok Hai Chiang Bunjin itu masih utus sehingga dapat kita kenali orangnya? Masakan aku tak dapat mengenali Suheng sendiri, Cheng Hai Tojin makin marah, hektometer, kalau engkau mau lihat, akan ku beri kesempatan kepadamu. Habis berkata Ketua Butong Pei itu pun segera berputar tubuh dan melangkah menuju ruang samping lalu menyingkap kain tirai yang menutup pintu. Ternyata dalam ruang itu terdapat dua deret peti mati warna merah. Entah berapa jumlahnya. Di tengahnya sebuah peti mati yang besar dan indah, mungkin berisi jenazah Giyok Hai Tojin, Ketua Butong Pei yang terbunuh itu. Di depan peti terdapat meja sembahyangan. Asap dupa masih berkepul-kepul. Ruang jenazah itu diterangi dengan lilin besar. Suasana yang menyeramkan itu, amat menyentuh perasaan Siao Leseng sehingga ia mundur selangkah terlongong-longong. Dalam pada itu terdengarlah mulut Cheng Hai Tojin berkemak kemik mengucapkan doa. Ciyang Bun Suheng, mohon Suheng suka memberi bantuan agar aku yang ditunjuk menggantikan kedudukan sebagai ketua perguruan kita dapat menuntut balas atas kematian keempat puluh jiwa anak murid kita. Sehabis berdoa di alantes berputar tubuh dan melangkah maju menghampiri Siao Leseng dengan mati berkilat-kilat penuh dendam pembunuhan. Entah bagaimana, Siao Leseng setapak demi setapak mundur ke belakang. Setelah menyaksikan, segeralah engkau berikan nyawamu teriak ketua Butong Pei itu seraya menabas dengan pedang. Siao Leseng cepat menghantam dan loncat menghindar ke samping. Tetapi Cheng Hai tak mau memberi kesempatan lagi. Ia loncat seraya menabas. Aduh tiba-tiba terdengar lolong jeritan ngeri. Bau Siao Leseng tergurat ujung pedang dan tubuhnya terhuyung mundur sampai tujuh-dujuh langkah. Tetapi serempak dengan itu terdengar suara bentakan dan erang tertahan. Tau-tau Cheng Hai Tojin menderita hebat. Dadanya termakan tiga buah pukulan, sebuah tutukan jari dan sebuah tendangan kaki. Mulutnya menyembur darah dan orangnya pun terlempar jauh. Biluk, dia jatuh terduduk di tanah. Cheng Hai Tojin mengekeh. Dengan muka berlumuran darah ia paksakan diri bangun dan maju menghampiri Siao Leseng. Melihat gerak-gerak ketua Butong Pei itu, Siao Leseng merasa seram juga. Jelas Cheng Hai Tojin seperti orang kalap yang tak menghiraukan jiwanya lagi. Pemuda itu berpaling memandang ke arah ketiga tokoh tua Butong Pei dengan pandang mengharap bantuan. Tetapi tampak wajah ketiga tokoh tua itu tegang sekali. Pada saat terpisah lima langkah dari tempat Siao Leseng. Cheng Hai Tojin taburkan pedangnya dalam sebuah jurus yang luar biasa dasyatnya. Beratus-ratus sinar pedang berhamburan mencurah ke tubuh Siao Leseng. Siao Leseng tegak dengan tenang. Pada lain saat dia agak condongkan tubuh ke samping dan mengendap ke bawah. Sesaat kemudian pedang ular emas segera melancar. Tiba-tiba Cheng Hai Tojin menggigil dan wajahnya berubah seram, mulut menjerit ngeri. Serangkum darah segera mencurah ke muka Siao Leseng. Itulah akibat dari guratan ujung pedang ular emas yang melukai dagu sampai ke dada. Yang Kiong Kut Beng Nen seru ketiga Butong Sam Sio dengan terkejut. Memang karena terpaksa Siao Leseng menggunakan jurus ilmu pedang itu. Padahal itu belum pernah menggunakannya dan belum tahu bagaimana akibatnya. Tampak sepasang metu Cheng Hai Tojin melotot seperti mau keluar. Tubuhnya menggigil, dagunya bercucuran darah, dadanya berlumuran juga. Sepintas keadaannya amat menyeramkan. Dia berkeras hendak maju menghampiri Siao Leseng, tetapi langkahnya terhuyung-huyung jatuh. Dia bangun lagi dan berusaha untuk berdiri walaupun wajahnya mengeriput kesakitan. Keringat bercucuran membasai mukanya. Sejumlah besar jago-jago Butong Pei segera berhamburan masuk ke dalam ruang. Tetapi mereka segera tertegun menyaksikan pemandangan saat itu. Sepasang matu Cheng Hai merah membara, memandang ke arah rombongan jago-jago Butong Pei. Tiba-tiba dia menghamburkan tertawa yang bernada rawan penuh kepiluan. Nada tertawa itu jauh lebih berpengaruh dari segala perintah. Tiada seorang anak murid Butong Pei yang berani mendengus napas. Mereka merasa nada tawa Cheng Hai Tojin itu bagaikan semilu yang menyayat hati mereka. Mereka tundukkan kepala tak berani memandang ketua mereka. Habis tertawa, Cheng Hai muntahkan segumpal darah. Tubuhnya menggigil keras. Tiba-tiba dia mengeluarkan sebuah giyok jih atau lengcana kemala, diangkat tinggi-tinggi ke atas kepala dan berseru nyaring. Sekalian anak murid Butong Pei, dengarkanlah. Apakah benda yang berada di tanganku ini? Terdengar suara berderap-derap memberisik ketika berpuluh-puluh anak murid Butong Pei yang berada dalam ruang itu serempak jatuhkan diri berlutut. Bahkan ketiga tokoh tua Butong Sam Siu pun ikut berlutut juga. Xiao Le Seng merasa bahwa keadaan sudah berkembang sedemikian rupa. Ia pun merasa akan menghadapi suatu bencana yang tak dapat dihindari. Setelah mengeluarkan pandang ke arah murid-murid Butong Pei maka dengan suara tegang-tegang gemetar, Cheng Hai Tojin berseru. Aku telah menderita nasib yang tak beruntung, saat ini berada dalam detik-detik akhir hayatku sejak. Beratus-ratus tahun berdirinya perguruan Butong Pei. Peristiwa ini merupakan bencana yang paling besar, suatu hinaan yang paling memalukan. Setiap anak murid Butong Pei harus memiliki rasa tanggung jawab dan melaksanakannya dengan sepenuh tenaga. Peristiwa ini merupakan pelajaran berdarah, kenyataan berdarah kalian semua telah menyaksikan sendiri. Berkata sampai di situ, nada suara Cheng Hai mulai berubah parau. Darah dan keringat bercucuran membasai tubuhnya. Cheng Hai memang tiada berguna dan tidak cakep. Sejak menerima pengangkatan sebagai ketua bahkan hanya membawa keributan dalam perguruan Butong Pei. Bukan saja tak mampu membalaskan sakit hati atas kematian Chiang Bun Su Heng, pun bahkan menimbulkan kegelisahan di kalangan anak murid. Berulang kali terbit pertengkaran, bahkan menjerumuskan anak murid dan saudara-saudara seperguruan ke dalam lembah kejahatan dan pengkhianatan terhadap perguruan, dosa ini tiada ampun bagiku karena perbuatan itu telah melumurkan hinaan besar kepada perguruan aku, Cheng Hai, akan menebus dosa itu. Sendiri. Kata-kata yang panjang lebar dari ketua Butong Pei itu telah mengemakan rasa sesal dan malu dalam hati setiap anak murid. Bahkan ada beberapa yang mencucurkan air mata. Tiba-tiba Cheng Hai To Jin berteriak nyaring pula. Suhu dan para susiok. Dalam keadaan begini, aku rela menerima dosa sebagai seorang pengkhianat. Semoga angkatan Butong Pei dikelak kemudian hari dapat mengetahui dan memberi ampun kepadaku dengan benda lambang kekuasaan Butong Pei yang tertinggi ini aku hendak mohon kepada Suhu dan para susiok sekalian untuk menghapus pantangan dan membalaskan sakit hati murid. Membersihkan hinaan yang diderita para leluhur perguruan kita, menangkap pembunuh itu. Buli yang siuhut, Cheng Hai, engkau, baru di Cheng To Ti yang hendak berseru, Cheng Hai pun sudah menukas. Suhu, jangan bicara apa-apa lagi. Betapapun halnya, aku mohon suhu sekalian turun tangan. Masakan suhu dan susiok sampai hati melihat perguruan kita hancur berantakan. Kembali Cheng Hai muntah darah lalu berkata makin sunyi. Sekalian murid Butong Pei, dengarkanlah. Kata-kata telah ku ucapkan, terserah kepada kalian sendiri. Aku merasa hina diri terhadap kalian dan para leluhur perguruan kita, aku. Suhu, engkau, tiba-tiba terdengar suara teriakan yang melengking kejut-kejut sedih. Ternyata itulah Imam Wat Hian yang berbangkit dari duduknya, menjerit dan terus loncat memeluk tubuh Cheng Hai. Ternyata mulut Cheng Hai telah berlumuran darah. Dia telah bunuh diri. Serentak terdengarlah tangis yang mengalun tinggi rendah. Sesaat kemudian tiba-tiba terdengar suara orang berteriak nyaring, Hai, pembunuh, serahkan jiwamu. Pertama-tama adalah Wat Hian yang menerjang dengan jurus Beng Kui Kiu Im. Laksana kilat menyambar, pedangnya telah menyabet ke arah Xiao La Seng. Menyusul dengan itu, maka berhamburanlah teriak kemarahan yang diserempaki dengan serangan pedang, golok dan pukulan. Xiao La Seng memang sudah menduga akan menghadapi peristiwa semacam itu. Dengan jurus Heng Soh Chian Kunia menyongsong mereka. Tangan kiri melepaskan 12 pukulan, kaki mengirim 8 buah tendangan. Tetapi tiap pukulan maupun tendangan itu pada setiap setengah jalan tentu segera ditarik kembali. Dia tak mau melukai orang. Setelah dapat mendesak mereka mundur, Xiao La Seng pun cepat lolos dari kepungan. Tiba-tiba terdengar suara bentakan yang bernada lain. Mantap dan penuh wibawa. Lain dari yang lain. Memang suara itu berasal dari Tim Totiang, salah seorang dari Butong Sam Siu atau tetua Butong Pei. Bagaikan sesosok bayangan, dia maju, gerakan kedua tangannya untuk menghantam ke arah Xiao La Seng yang saat itu sedang melambung ke udara hendak meloloskan diri. Terasa dirinya dilanda oleh segelombang angin dasyat, buru-buru Xiao La Seng melayang turun ke samping untuk menghindari. Tetapi sebelum kakinya sempat menginjak bumi, Itim Totiang secepat kilat sudah loncat ke samping dan dengan sebuah gerakan yang indah, menyambar siku lengan kanan pemuda itu. Xiao La Seng terkejut. Buru-buru ia ayunkan kaki menendang dalam jurus gan yang kot beng tuwi, sedang ujung pedang ular emas ditutupkan ke ulu dada Itim. Pada saat Itim terpaksa harus menyurut mundur, Xiao La Seng pun cepat melambung ke udara, melayang melampaui kepala murid-murid Butong Pei. Hardik, gembor dan teriakan keras berhamburan serempak dengan beratus-ratus benda bergemerlapan ke arah tubuh pemuda itu. Anak murid Butong Pei telah menamburkan berbagai senjata rahasia ke arah Xiao La Seng. Namun Xiao La Seng masih dapat memutar pedang ular emas untuk melingkari tubuhnya dari serangan senjata-senjata maut itu. Dengan meminjam tenaga gerakan pedang itu, tubuhnya melayang ke paseban Cheng Gityan. Tetapi selekas kakinya menginjak lantai, kejutnya pun segera merangsang hebat. Entah kapan, tahu-tahu Cheng Totiang, suhu dari Cheng Haitojin, sudah menghadang di hadapan. Jenggotnya yang panjang menjulai di dada tampak bertebaran. Tenang sekali sikap tokoh Butong Sam Siu itu. Buli yang siuhut serunya, hendak lari ke manakah Xiao Si Chu? Saat ini seluruh penjuru gunung Butong San telah dijaga ketat. Sekalipun engkau mempunyai sayap, juga sukar untuk keluar dari sini. Setelah tenangkan hati, Xiao La Seng berseru, Totiang, apakah engkau hendak mendesak aku turun tangan? Dalam berkata-kata itu, Xiao La Seng pun sudah menyerang bertubi-tubi. Tiga buah tusukan pedang, delapan buah pukulan dan enam buah tendangan. Apabila jago sakti bertempur, maka setiap gerak tangan mereka tentu merupakan serangan maut. Selama itu It Cheng Totiang tak mau balas menyerang melainkan berlincahan menghindar Kian kemari dan menyurut mundur. Penjahat engkau berani, tiba-tiba terdengar It Tim Totiang melantang teriakan dan secepat kilat loncat menghantam punggung Xiao La Seng. Xiao La Seng tahu siapa It Tim Totiang itu. Cepat berputar tubuh ke belakang dan songsongkan kedua tangannya untuk menangkis pukulan Bu Seng Kong Gi yang dilepaskan It Tim Totiang. Boom! Tanda petik. Terdengar letupan ketika dua buah pukulan tenaga sakti itu saling beradu. Kedua bahu It Tim Totiang tergetar dan terhoyung mundur sampai tiga langkah. Sedang tubuh Xiao La Seng terlempar ke udara, berputar-putar lalu melayang turun di luar paseban. Hai, hendak lari kemana engkau ketiga butong Sam Siu yakni It Cheng, It Bing dan It Tim serempak berteriak dan mengejar keluar paseban. Bagian 67. Kawan Lama. Begitu menginjak tanah, Xiao La Seng sudah harus menyambut enam buah pedang. Sedang dari belakang tampak serombongan jago-jago butong Pei berlarian menyerbunya. Xiao La Seng terpaksa mainkan pedang ular emas segencar hujan mencurah. Tering, tering, terdengar dering benturan senjata yang tajam, menyusul bunga api memercik berhamburan, maka putuslah ke enam batang pedang yang menyerang Xiao La Seng itu. Sesaat kemudian terdengar beberapa erang ngeri dan darah menyembur. Empat orang anak murid butong Pei yang hendak menyerang dari belakang, telah rubuh dalam kubangan darah. Tetapi serempak dengan itu, Xiao La Seng pun mengerang tertahan karena tenaga pukulan yang tak tampak dari butong Sam Siu telah melanda tubuhnya. Dia terhuyung-huyung jatuh sampai tujuh-delapan langkah dan muntah darah. Seiring dengan rubuhnya pemuda itu maka mencurahlah hujan sinar pedang ketubuh pemuda itu. Sekonyong-konyong Xiao La Seng bersuit nyaring. Nadanya segempar naga meringki. Pedang ular emas pun berhamburan sederas air terjun. Jerit lolong sambung menyambung mengerikan hati. Daging dan anggauta badan manusia berhamburan ke udara, darah munkrat keempat penjuru. Dua belas jago butong Pei yang tergolong kelas satu, rubuh mandi darah. Dalam beberapa kejap dapat merobohkan dua belas jago kelas satu dari butong Pei, benar-benar mengejutkan sekali sehingga anak murid butong Pei lainnya merasa ngeri dan berbondong-bondong menyurut mundur. Kepung dengan barisan Jitsing Pak Teol Kiam Tin, tiba-tiba terdengar seseorang berseru. Mendengar itu gelisahlah Xiao La Seng. Butong Pei memang termasyur dengan ilmu pedangnya yang sakti, barisan pedang Jitsing Pak Teol Kiam itu, merupakan barisan yang sesakti dengan tatmokol citin dari perguruan Xiao Lim. Sebelum barisan sempat terbentuk maka Xiao La Seng pun segera menyerang ke arah dua lapis jago-jago butong Pei yang hendak mempersiapkan barisan itu. Serangan yang dasyat dan cepat itu, membuat keempat belas jago-jago butong Pei kelabahkan. Bagai daun kering tertiup angin maka berjatuhan ke empat belas jago-jago butong Pei itu ke tanah. Tetapi anak murid butong Pei selain berjumlah banyak, pun nekat sekali. Empat belas orang jatuh, empat belas orang lain maju lagi. Mereka bergerak-gerak dengan rapi dan tangkas. Dalam sekejap saja barisan pun sudah terbentuk. Sekonyong-konyong gentab biara butong San bertalu keras dan tak henti-hentinya. Seketika berubahlah cahaya muka ketiga butong San Siu. Xiao Si Chu, engkau sudah dikepung barisan pedang. Mengapa engkau tak menyerah saja seruid tim Totiang? Memang Xiao La Seng menyadari bahwa menembus barisan pedang dari butong Pei tidak mudah. Masih mudah naik tangga ke langit. Hi, kiranya kamu bertiga butong San Siu juga bangsa yang suka main kerubut dan limbung pikirannya. Kalianlah yang mendesak aku untuk membuka pembunuhan besar, serunya untuk menutupi kegelisahan hati. Dia terus hendak mengangkat pedang untuk menghadapi barisan pedang butong Pei. Tetapi sekonyong-konyong seorang imam muda memaksa diam mundur dari serangan pedang. Saat itu suara genta pun makin deras dan nyaring. Xiao Si Chu, teriak tim Totiang, berapa banyak kawan-kawanmu yang engkau ajak kemari? Xiao La Seng terkejut. Ia menyadari bahwa suara genta itu adalah pertandaan bahaya dari butong Pei. Xiao Si Chu, berapa banyak rombongan yang engkau bawa kemari tegur tim Totiang? Kini Xiao La Seng menyadari bahwa genta itu bukan dibunyikan anak murid butong Pei. Tetapi orang lain, entah siapa. Dan pada lain kejap terdengar kemandang suara seruling yang aneh nadanya, mengalun nyaring di udara. Mendengar itu seketika berubahlah cahaya wajah Xiao La Seng, serunya, apakah itu Gihu? Tetapi secepat itu ia pun segera hentikan kata-katanya. Ia merasa telah salah bicara. Bukankah Gihu atau ayah angkatnya itu seorang tua yang cacat tak punya kaki? Dan pula jelas kalau nada suara seruling itu bukan seruling dari Gihu-nya. Memang hampir saja ia keliru menyangka suara seruling itu seperti suara seruling Gihu-nya. Anehnya, dalam alunan kumandang seruling itu, semangat Xiao La Seng pun memancar lebih giat. Tenaganya meluap-luap makin hebat sehingga setiap gerak pedangnya, menimbulkan deru angin tenaga yang dasyat. Barisan pedang Jit Sing Pak Teo Kiam Tin memang bukan olah-olah hebatnya. Tetapi serangan pedang Xiao La Seng itu juga tak kalah hebatnya sehingga dapat menimbulkan lubang bobolan pada barisan itu. Genta masih tetap bertalut-talutak henti-hentinya. Sedang suara seruling pun meraung-raung bagai menembusawan. Melengking tinggi, jauh membubung ke udara sehingga setiap orang yang berada di tempat itu merasa terbuai semangatnya. Beberapa saat kemudian ada beberapa jago butong P yang kurang tinggi ilmunya, segera menutup kedua telinganya dan melakukan pernafasan untuk melancarkan darah dalam tubuhnya. Tiba-tiba cahaya muka ketiga butong Sam Siu berubah dan serempak berseru, irama musik iblis dari gedung Sian Hu. Tanpa mempedulikan Xiao La Seng lagi, ketiga tokoh tua dari butong P itu segera loncat dan lari mengejar ke arah datangnya suara seruling itu. Dan tak berapa kejap mereka pun sudah lenyap dari pandang mata. Selepas kepergian ketiga tokoh tua butong P itu, dari belakang Xiao La Seng mendengar seorang berseru dalam nada yang tak asing baginya. Jangan takut, ku bantu engkau keluar dari barisan mereka. Dari puncak wubungan Paseban Ceng Gitian melayang turun sesosok tubuh. Ketika masih berada di udara kedua tangannya menampar sehingga barisan pedang yang menghadang di tempat yang ditujunya itu tersiak ke samping, dan ketika terdengar bentakan menggeledek, dua orang jago pedang butong P pun terpental sampai dua tombak jauhnya. Lima orang jago lainnya terhuyung jatuh sampai tujuh-delapan langkah. Saat itu Xiao La Seng dapat melihat jelas bahwa pendatang itu bukan lain ialah kakek wajah dingin Leng Tiong Siang. Xiao La Seng tak mau menyianyikan kesempatan lagi. Setelah berhasil melukai tiga jago pedang, dengan menggembur kerasia melambung ke udara dan meluncur keluar dari kepungan barisan. Tetapi setelah melayang turun ke tanah, dia tak mau melarikan diri melainkan menegur pendatang itu dengan dingin. Hi, Leng Tiong Siang apa maksudmu? Leng Tiong Siang tertegun. Setelah merentang kedua tangan untuk mengunduran jago-jago pedang butong P, ia menjawab keras, Xiao La Seng, mengapa engkau hendak cari mati? Xiao La Seng sudah mengandung prasangka bahwa Leng Tiong Siang yang dihadapannya itu bukan Leng Tiong Siang yang asli. Tetapi Leng Tiong Siang palsu yang sudah berulang kali berternu dengan dia. Itulah sebabnya Xiao La Seng menduga tentulah Leng Tiong Siang yang muncul pada tempat dan saat seperti itu, mempunyai rencana tertentu kepadanya. Jangan kira dengan berbuat begitu aku akan masuk ke dalam perangkapmu, seru Xiao La Seng, ketawilah kedok mukamu itu sudah tak dapat mengelabungi aku lagi. Leng Tiong Siang lepaskan sebuah pukulan kepada barisan pedang butong P, lalu loncat ke arah Xiao La Seng. Engkau menduga bagaimana terhadap diriku, aku tak peduli. Asal engkau tinggalkan tempat ini. Kalau tidak, apabila ketiga butong Seng Siu itu kembali ke sini, jangan harap engkau mampu lolos lagi. Sebelum menjawab, Xiao La Seng taburkan pedangnya untuk menghalau serangan jago-jago butong P, lalu berseru kepada Leng Tiong Siang lagi, apakah engkau sudah datang lama di sini? Benar, dan lagi memang demi kepentinganmu, sahut Leng Tiong Siang. Berpuluh-puluh jago pedang butong P segera menyerbu dari empat penjuru. Xiao La Seng taburkan pedang ular emas seraya berseru. Siapa menghadang tentu mati, siapa menyingkir akan selamat. Pedang ular emas berhamburan memancarkan sinar yang berhawa dingin. Leng Tiong Siang pun menghantam dengan kedua tangannya. Seketika terdengar erang jeritan ngeri dan hamburan darah dari anggauta barisan pedang butong P, patah tumbuh hilang berganti. Selapis rubuh selapis pula berhamburan datang. Anak murid butong P itu seperti orang kalap. Mereka tak mempedulikan jiwanya lagi. Melihat itu Xiao La Seng gentar sendiri. Bukan karena takut tapi ia tak sampai hati membunuh sekian banyak anak murid butong P yang tak berdosa. Ia menghela nafas. Demikian pula Leng Tiong Siang. Keduanya saling bertukar pandang dan saling menanggapi maksud masing-masing. Setelah mendesak dengan serangan dasyat, tiba-tiba keduanya melambung ke udara, melayang turun beberapa tombak jauhnya terus berloncatan lari menuju ke bawah gunung sebelah barat. Anak murid butong P berteriak-teriak gempar. Mereka pun memburu. Tetapi lari kedua orang itu luar biasa pesatnya. Setelah mengejar sampai 3-4 li jauhnya, kedua orang yang dikejarnya itu pun sudah lenyap dari pandang mata. Berpuluh li kemudian, barulah Xiao La Seng dan Leng Tiong Siang lepas dari daerah kekuasaan butong P. Tiba-tiba Xiao La Seng berhenti. Leng Bin Sin Kun, mari kita berunding sampai selesai, serunya. Berunding soal apa kakek berwajah dingin Leng Tiong Siang heran. Mengapa engkau masih pura-pura main sandiwara saja seru Xiao La Seng geram, aku sudah tahu bahwa engkau bukanlah Leng Tiong Siang yang pada 40 tahun berselang termasuk sebagai salah seorang tokoh suki. Oh, apakah ada perbedaannya masih Leng Tiong Siang merasa heran, bagaimana engkau dapat memastikan bahwa aku bukan Leng Bin Sin Kun pada 40 tahun yang lalu? Pada waktu aku tinggalkan dunia persilatan dan mengasingkan diri, engkau masih menyusu atau mungkin belum lahir? Hektometer, mungkin engkau belum mengetahui bahwa Leng Bin Sin Kun yang asli saat ini sudah muncul lagi ke dunia persilatan. Apabila engkau berjumpa dengan dia, entah hendak engkau sembunyikan kemanakah ekormu nanti? Apa yang harus ku takutkan kalau bertemu dengan dia? Aku pun bisa memberitahu kepadanya bahwa akulah sebenarnya Leng Bin Sin Kun yang aneh itu. Huh, tak tahu malu benar, damprat Xiao La Seng. Kalau engkau bukan Leng Tiong Siang mengapa engkau harus menyamar sebagai dirinya? Hati-hati sedikit kalau bicara, dengus Leng Tiong Siang, dalam dunia seluas ini, memang banyak terdapat peristiwa-peristiwa yang mengherankan. Orang yang kemerpakaian dan wajahnya. Bukan hanya dua tetapi dapat juga sampai beberapa orang. Xiao La Seng tertawa dingin. Suatu jawaban yang tepat benar. Memang hal itu dapat terjadi juga, serunya. Mengapa tidak sahut Leng Tiong Siang? Bahkan, kemarin aku pun telah bertemu dengan seorang yang wajahnya menyerupai engkau dan bahkan dia pun membawa juga pedang serupa seperti yang engkau bawa itu. Hai, apa katamu Xiao La Seng berteriak kaget sekali? Sepanjang hidup, aku tak pernah mengulang perkataan yang telah kukatakan satu kali, dengus Leng Tiong Siang lalu berputar tubuh. Seketika teringatlah Xiao La Seng akan sikap seluruh anak murid Butong Pei yang menuduh dia sebagai pembunuh dari ketua Butong Pei, Giyok Hai Tojin, dan anak murid Paseban Ik Seng Tong. Dan teringat pula ia akan peristiwa pemalsuan diri N.I.O. Chu Ing di markas perkumpulan Naga Hijau. Ah, jika demikian jelas ada orang yang memalsu dirinya lalu melakukan pembunuhan di markas besar Butong Pei. Dimana engkau berjumpa dengan orang itu seketika ia bertanya kepada Leng Tiong Siang. Tetapi kakek baju putih itu tak mau memberi jawaban melainkan memandang ke sekeliling seperti hendak menyelidiki sesuatu. Hektometer, mengapa engkau tak mau menjawab tegur Xiao La Seng? Sambil masih keliarkan pandang matanya ke sekeliling penjuru, Leng Tiong Siang menyahut, orang bebas untuk bicara. Mengapa engkau hendak mengurus aku mau bicara atau tidak? He, engkau harus bicara teriak Xiao La Seng marah lalu memukul. Tanpa berpaling membuka, Leng Tiong Siang tahu kalau anak muda itu memukulnya dari belakang. Sambil berkisar ke samping, tiba-tiba ia ayunkan tangannya ke belakang untuk menyambar pergelangan tangan Xiao La Seng. Xiao La Seng terkejut sekali. Ia turunkan lengannya ke bawah dan menekutnya lalu mementurkan siku lengannya ke pinggang orang. Bagus seru Leng Tiong Siang yang secepat kilat memutar tubuhnya seraya menyambar siku Xiao La Seng. Xiao La Seng tertawa hina. Tangan kirinya cepat dibalikan untuk menampar tiga kali ke punggung orang tua itu. Tetapi memang tak kecewa bila Leng Tiong Siang diagungkan sebagai seorang tokoh persilatan yang sakti. Tiba-tiba jubahnya menggelembung karena diam-diam telah disaluri dengan tenaga dalam. Dan secepat berputar tubuh ia menyongsong tangan Xiao La Seng. Boom! Tanda petik. Terdengar letupan keras ketika kedua pasang tangan mereka saling beradu. Xiao La Seng tersurut mundur tiga-empat langkah. Leng Tiong Siang loncat ke muka sampai tiga tombak jauhnya. Hektometer, ilmu kepandayanmu maju pesat sekali, seru Leng Tiong Siang, tetapi masih jauh kalau hendak engkau gunakan menempur aku. Sudah tentu Xiao La Seng yang masih berdarah muda, panas sekali hatinya. Secepat mencabut pedang ular emas ia segera maju menyerang. Bagus sekali teriak Leng Tiong Siang seraya bergerak untuk menyambut. Dia pun tahu-tahu sudah mencekal sebatang pedang pandak. Demikian keduanya segera terlibat. Yang tampak hanya dua gulung sinar putih yang menyilaukan mata. Tering-dering melengking tajam dan keduanya pun tercerai. Leng Tiong Siang loncat dua tombak, tegak, mematung. Xiao La Seng juga terlongong-longong. Ternyata saat itu keduanya saling menyadari kekuatan lawan. Dalam beberapa kejap itu Xiao La Seng telah melancarkan tujuh buah serangan. Tetapi kesemuanya dapat dihapus dengan mudah oleh Leng Tiong Siang. Bahkan kalau mau, tokoh tua itu tentu dapat melukainya dengan mudah. Setitik pun Xiao La Seng tak pernah menyangka bahwa tokoh yang selamanya tak pernah menggunakan pedang sebagai Leng Tiong Siang itu, ternyata memiliki ilmu pedang yang luar biasa hebatnya. Diam-diam ia mengakui bahwa ilmu pedang yang dimilikinya masih kalah jauh dengan orang tua itu. Seketika nafsu ingin menang, berhamburan lenyap dalam hati Xiao La Seng. Melihat pemuda itu diam saja, Leng Tiong Siang berseru mengejek, Hai, mengapa engkau tak menyerang lagi? Dengan lesu Xiao La Seng menyahut, aku tak dapat mengalahkan engkau. Tetapi mengapa engkau tak mau melukai aku? Leng Tiong Siang kerutkan dahi. Caramu melakukan serangan tadi, sungguh menghabiskan tenaga dalam, hilang ketenanganmu. Selama tak mampu mengumpulkan hawa murni, tak mungkin engkau dapat mencapai ilmu pedang tingkat tinggi. Bagian 68 Ajaran ilmu pedang sakti dari musuh Kalau bertemu dengan ahli pedang, engkau tentu sudah menderita luka, menambahkan orang tua baju putih itu pula. Merah padam selebar wajah Xiao La Seng menerima kritikan itu. Diam-diam dia pun malu dalam hati, pikirnya, sekali ngoceh, dia telah membongkar kelemahanku. Hektometer, tetapi jelas dia bukan hendak membakar hatiku melainkan hendak memberi petunjuk. Baru ia hendak membuka mulut, Leng Tiong Siang pun sudah mendahului. Kepandaianmu masih begitu lemah masakan engkau layak akan mengajak orang merundingkan soal menegakkan keadilan dalam dunia persilatan. Apalagi hendak menuntut balas kematian berdarah dari orang-orang di Hei Hang Chung. Dan lagi pula, aku pun sudah hengkau anggap sebagai salah seorang. Musuhmu. Apakah setelah kalah, engkau tak berani bertempur lagi? Huh, manusia takut mati semacam engkau, tak perlu menepuk dada mengumbar omong besar. Mendengar ejekan itu, melua pula lah kemarahan Xiao La Seng. Dia merasa bahwa kakek wajah dingin Leng Tiong Siang yang berada di hadapannya saat itu, penuh dengan selubung rahasia dan keanehan. Kepandainya sukar diduga. Demikian sikapnya. Sebentar bermusuhan sebentar bersahabat. Ah, tanpa menderita, tentu takkan memperoleh pelajaran, pikir Xiao La Seng. Maka segera ia tertawa dingin. Apa maksudmu berkata begitu serunya? Kalau aku sungguh-sungguh menghendaki jiwamu, mungkin engkau takkan hidup sampai saat ini, kata orang tua itu menghela nafas. Tetapi tidak semudah itu engkau hendak mengambil jiwaku. Harus mengambil dari tubuhku, seru Xiao La Seng. Kalau aku hendak mengambil jiwamu, perlu apa aku menolongmu dari Butong San lalu baru membunuhmu di sini? Hi, jangan bersikap seperti tikus yang menangisi kematian kucing. Tak mungkin aku akan berterima kasih kepada mu dengu Xiao La Seng. Pada saat aku tak sadar, engkau mengambil pedangku ular emas. Dan menyuruh seorang menyaru sebagai diriku untuk melakukan pembunuhan di Butong San. Kemudian pada saat aku sedang dalam bahaya dekepung barisan pedang Butong Pei, engkau muncul lagi untuk menolongku. Dengan begitu aku tentu tak dapat menuduhmu mencelakai diriku. Tetapi apa engkau kira aku tak tahu akal busukmu itu? Jika engkau kira tindakanmu itu dapat mengelabungi metu orang di dunia persilatan, engkau mengimpi atau memang pikiranmu itu seperti anak kecil. Mendengar itu Leng Tiong Siang terbeliak dan tertegun sampai beberapa saat. Taruh kata hal itu memang benar tipu muslihatku, katanya beberapa jenak kemudian. Lalu apakah dayamu supaya engkau dapat lolos dari kedosaan itu? Sebenarnya Siow Loseng hanya merangkai dugaan dan menuduhnya begitu. Tak kira kalau Leng Tiong Siang mengaku semuanya. Jika demikian jelas Leng Tiong Siang inilah biang kela di pembunuhan di Butong San. Tetapi apakah gerangan tujuannya untuk melakukan pembunuhan itu? Apakah dia memang hendak mencelakai Siow Loseng? Tetapi apa sebab dia memfitnah anak muda itu? Seketika berubahlah wajah Siow Loseng. Dia menduga musuh besarnya, pembunuh ganas yang telah menghancurkan seluruh keluarganya pada 18 tahun yang lalu. Ternyata orang tua yang berdiri di hadapannya itu. Dada Siow Loseng serasa terbakar api dendam kesumat yang menyala-nyala. Kucari ke seluruh penjuru dunia tak berjumpa, kiranya tanpa banyak membuang tenaga sudah muncul sendiri. Engkau tak menghendaki jiwaku tetapi akulah yang menghendaki jiwamu. Siow Loseng menutup kata-katanya dengan tabaskan pedang ular emas ke kepala Leng Tiong Siang. Tetapi orang tua ITN tenang-tenang saja mengawasi luncur pedang Siow Loseng. Begitu pedang hampir menyentuh kepalanya, tiba-tiba ia mengangkat pedangnya untuk melindungi kepala. Tering. Terdengar beberapa kali dreng yang tajam dan tiga buah serangan pedang Siow Loseng telah dihalau semua. Kemudian Leng Tiong Siang mengisar kaki setengah langkah ke samping lalu berseru dingin. Penyakit lama, serunya, Kero memainkan pedang seperti engkau ini, walaupun 20 tahun lagi tentu tak mungkin dapat melukai aku. Dendam darah yang hendak engkau tuntut itu tak mungkin dapat terlaksana. Bukan kepalang kejut Siow Loseng. Perasaannya seperti ditusuk beribu jarum. Hatinya lebih tersiksa sehingga tubuhnya gemetar keras. Sekarang cobalah engkau terima sebuah serangan pedangku ini tiba-tiba Leng Tiong Siang berseru. Habis berkata, pedangnya secepat kilat menusuk lurus ke muka. Melihat gerakan pedang orang tua itu, seketika tergetarlah hati Siow Loseng. Inilah ilmu pedang yang tiada tandingnya di dunia, pikirnya. Mengapa baru saat ini dia menggunakannya untuk membunuh aku? Siow Loseng tak berdaya untuk menangkis serangan itu. Dan ia pun segera pejamkan matu menunggu ajal. Tetapi tiba-tiba Leng Tiong Siang menarik pulang pedangnya dan menyurut mundur, lalu menyerang lagi. Dalam pada itu diam-diam Siow Loseng memperhatikan bahwa gerakan pedang Leng Tiong Siang itu hanya terdiri dari beberapa jurus. Diulang dan diulang lagi sampai beberapa kali. Dan jelas bahwa orang tua itu tak mau melukainya. 5-60 jurus kemudian, pelahan-lahan pikiran Siow Loseng pun tenang kembali dan mencurahkan seluruh perhatiannya ke arah pedang Leng Tiong Siang. Sambil mengingat-ingat dia pun mencari bagian-bagian kelemahannya agar dapat dipecahkan. Siow Loseng memang memiliki otak yang sangat cerdas sekali. Pada saat Leng Tiong Siang mengulangi serangannya sampai yang ke-10 kali, dia pun segera tahu care untuk memecahkannya. Dengan menggembur kerasia hendak balas menyerang, tetapi tiba-tiba Leng Tiong Siang luruskan ujung pedang ke muka dan menyurut mundur, serunya. Dengan pedang lenghang kia mengalahkan engkau, engkau tentu masih penasaran. Sekarang aku hendak menyambut tiga buah seranganmu dengan tangan kosong. Hai Siow Loseng menjerit kaget. Engkau menggunakan pedang lenghang kiam. Benar, memang pedang ini lenghang kiam, pedang pusaka yang termasuk salah sebuah pusaka dalam dunia persilatan, sahut Leng Tiong Siang. Siow Loseng tertegun. Jika demikian, engkau tentulah merampas pedang itu dari tangan Leng Tiong Siang ketika menghadapi rapat besar di gunung Tiansan pada 40 tahun yang lalu teriak Siow Loseng. Leng Tiong Siang kerutkan alis. Mengapa engkau tahu peristiwa itu? Katanya, setelah selesai rapat Tiansan, diam-diam kuajak Leng Tiong Siang bertempur. Dia kalah dan menyerahkan pedang lenghang kiam itu kepadaku dan lagi dia harus mentaati perjanjian bahwa selama 40 tahun tak boleh muncul di dunia persilatan. Mengapa engkau menuduh aku merampas pedangnya? Kejut Siow Loseng pada saat itu sukar dilukiskan. Dia tak menyangka sama sekali bahwa musuh besarnya itu ternyata tokoh yang mengalahkan Leng Tiong Siang pada 40 tahun berselang. Kepandayan orang itu memang sakti sekali dan ia merasa putus asa untuk dapat mengalahkannya. Tetapi apakah ia harus melepaskan tujuannya untuk menuntut balas? Belasan tahun ia menyiksa diri untuk mencari ilmu kesaktian, tak lain tak bukan hanyalah untuk menuntut balas. Sekarang setelah berjumpa dengan musuhnya itu mengapa ia harus mundur? Tidak, tidak. Biar dia mati tetapi tetap akan menuntut balas kepada orang itu. Darahnya mendidih dan dendamnya menyala kembali. Tak peduli engkau ini siapa dan betapapun kesaktianmu, tetapi engkau harus serahkan jiwamu. Tiba-tiba ia berteriak lalu melangkah maju lima tindak. Tetapi tak mau tergesa-gesa menyerang melainkan berkilat-kilat memandang wajah Leng Tiong Siang. Leng Tiong Siang tertegun. Walampun kerut wajahnya yang dingin itu tak memperlihatkan suatu perubahan, tetapi biji matanya tampak bersinar cerah memancar kejut-kejut girang. Demikian keduanya tegak mematung saling beradu pedang. Masing-masing menunggu suatu kesempatan dan harus menekan kesabaran. Karena barang siapa lebih dahulu menyerang secara gegabah dia pasti akan menderita serangan lawan yang tak mungkin dihilangkan lagi. Walaupun sikapnya berbeda tetapi dalam hati mereka sama-sama tegang dan serius. Dan tak lama kemudian kaki mereka pun mulai bergerak pelahan sekali. Matahari makin naik, sekeliling tempat mereka berada, sunyi senyap. Walaupun matahari musim Jiyu, rentok, tidak begitu panas, tetapi kedua orang itu mandi keringat. Mat merentang memandang lawan tanpa berkedip. Saat itu siyaulah seng tenang sekali sehingga tak ingat apa-apa bahkan ilmu permainan pedang sekalipun. Tetapi dalam keadaan demikian, pikirannya mulai mengendap dan mulai menyadari akan kesaktian ilmu pedang, menyingkap intisari ilmu itu. Beberapa saat kemudian tiba-tiba dia menggembor keras dan pedang ular emas pun segera melancar. Cepatnya bukan kepalang. Dalam sekejap saja dia sudah menyerang sampai tiga jurus. Setelah merapat, keduanya lalu terpisah lagi, siyaulah seng mundur tiga langkah. Ujung pedangnya menitikan tetesan darah. Leng tiong siang mundur sampai tujuh delapan langkah. Tangan kirinya mendekap bahunya yang mengucurkan darah sehingga bajunya yang berwarna putih, berlumuran merah. Tokoh tua itu menengadahkan kepala, menghembuskan napas. Entah napas penyalur kemarahan, kesedihan atau kegembiraan. Sukar diketahui isi hatinya. Hanya dia sendiri yang tahu. Kemudian dia-dia tertawa. Tetapi dalam tertawa itu, matanya menitikan air mata. Dan pada saat jubahnya tampak berkibar, dia pun sudah loncat tujuh tombak jauhnya. Siyaulah seng tak mau mengejar dan memang tak berani mengejar. Karena ia tahu bahwa dalam serangan tiga jurus tadi, sebenarnya Leng tiong siang sudah menyentuh punggungnya pada bagian jalan darah Simjiao. Apabila jarinya menekan pastilah siyaulah seng akan hilang nyawanya. Tetapi ternyata orang tua itu tak mau dan melainkan hanya mendorongnya saja ke samping. Mengapa dia tak mau melukai aku? Ha, ha, dia mengajarkan ilmu pedang kepadaku untuk melukainya. Siapakah dia? Ya, siapakah sebenarnya orang itu diam-diam siyaulah seng menimang-nimang dalam hati. Dia merasa tak mampu menghancurkan musuh besarnya bahkan malah menerima ajaran ilmu pedang. Bukankah hal itu hina sekali? Ia tak tahu mengapa tanpa disadari, ia melakukan perintah orang itu. Mengapa? Tiba-tiba ia merasa, seseorang telah menghampiri di belakangnya. Cepat ia berputar tubuh dan bersiap. Hai, ternyata tanpa diketahui entah kapan datangnya, tahu-tahu telah muncul rombongan tandu yang dipikul oleh delapan lelaki baju merah dan dikawal oleh delapan lelaki baju putih. Dan tandu itu beri sisi budak emas ang syong pik. Siyaulah seng tak habis mengerti. Mengapa kedatangan rombongan sekian banyak orang tak menimbulkan suara berisik sama sekali? Ah, dia tak berani membayangkan lebih lanjut. Apabila rombongan ang syong pik itu hendak mencelakai dirinya, bukankah hamat mudah sekali? Bagaimana tiba-tiba ang syong pik berseru, mengapa engkau tampak begitu tegang? Heh, heh apakah engkau sudah mempertimbangkannya? Mempertimbangkan apa siyaulah seng terkejut? Hi, hi, teriak budak emas ang syong pik, dengan usaha keras baru dapat menolong engkau lobos dari butongsan, masakan sia-sia saja jerih payahku itu. Seketika siyaulah seng teringat akan suara seruling aneh dan talu genta yang gencar sehingga wajah butong samsyu berubah kaget itu. Segera ia menyadari apa yang dikatakan ang syong pik. Hektometer, kiranya engkau bersekongkol dengan dia, teriaknya sesaat kemudian. Sekongkol bagaimana ang syong pik deliki meta, selama hidup belum pernah aku bersekongkol dengan orang. Siyaulah seng tertegun. Suara seruling yang terdengar di butong san itu, apa bukan engkau yang meniup serunya? Ang syong pik tiba-tiba tertawa. Di seluruh dunia persilatan ini siapakah yang mampu menggunakan lima suara chian li cho an im untuk mengendapkan semangat orang yang sedang bertempur? Tiba-tiba ang syong pik hentikan kata-kata dan deliki meta kepada siyaulah seng, bilang, engkau mau melaksanakan perjanjian yang sudah engkau setujui itu atau tidak? Perjanjian apa siyaulah seng makin heran? Apa? Engkau hendak ingkar janji teriak ang syong pik makin marah, engkau telah menyanggupi kepada aku. Setelah ku tolong keluar dari butong san, engkau segera membawa aku menemui peniup seruling itu. Apakah sekarang engkau hendak menjilat ludahmu? Siyaulah seng kerutkan alis lalu tertawa. Aneh benar, kapankah aku minta pertolongan kepadamu? Leng Tiong siang minta tolong kepadaku supaya menggoda butong sam syu agar dapat menolongmu. Apakah dia tidak meminta persetujuanmu tentang hal itu? Lucu benar, siyaulah seng mendengus, tak kira engkau pun kena diselomoti orang, seketika gemetarlah ang syong pik karena marahnya. Tutup mulutmu bentaknya, tak peduli engkau mau mengakui atau tidak, engkau tak dapat gampang-gampang pergi. Sekarang jawablah, di mana orang tua peniup seruling itu? Sebenarnya siyaulah seng sendiri juga gelisah memikirkan ayah angkatnya itu. Namun ia menolak untuk mengatakan kepada ang syong pik, serunya, tiada suatu keharusan bagiku untuk memberitahu kepadamu. Hektometer, ang syong pik mendengus geram. Arak wangi tak mau minum kebalikannya engkau minum arak beracun. Lebih baik engkau bilang saja agar aku tak perlu turun tangan sehingga dapat merusakkan hubungan kita. Tiba-tiba siyaulah seng mendapat pikiran, katanya, perlu apa engkau mencari dia? Apakah engkau mempunyai hubungan dengan dia? Buda emas ang syong pik menyeringai. Sudah lebih dari 40 tahun lamanya aku bersembunyi dalam guha pertapaan. Sekarang baru setengah tahun keluar ke dunia persilatan, sedang bertemu muka saja belum masakan sudah mempunyai hubungan. Seketika cahaya wajah siyaulah seng pun berubah. Ia berkata seorang diri, adakah sesuatu yang tak beres pada suara serulingnya? Ang syong pik tertawa panjang. Sungguh pintar, serunya, aku datang karena suara serulingnya itu. Tian Xiao Xian Im, Tian Li Xian Im dan Seng Goan Sam Jiok, adalah ilmu suara seruling penting dari guha Tian Xiao Xian Tong. Karena ilmu pusaka dari guha Tian Xiao Xian Tong telah merembes keluar maka aku perlukan keluar untuk menyelidikinya. Kini baru siyaulah seng menyadari bahwa ilmu seruling ketiga airama itu berasal dari satu sumber. Maka tak heran kalau suara seruling dari Buddha emas ang syong pik hampir menyerupai dengan tiupan seruling dari ayah angkatnya atau orang tua peniup seruling. Sekarang sudah kuterangkan semua dan engkau harus memberi tahu di mana beradanya, seru ang syong pik pula. Siaulah seng bingung. Dia sendiri belum tahu di mana dan bagaimana keadaan ayah angkatnya itu. Sesaat timbul pikirannya untuk menggunakan tenaga ang syong pik mencari jejak ayah angkatnya itu. Pertama, ia ingin tahu bagaimana keadaannya apabila ang syong pik berhadapan dengan ayah angkatnya. Dan kedua, walaupun sekarang ia tahu dari mana sumber irama seruling dari ayah angkatnya itu namun dia sesungguhnya belum tahu benar-benar siapakah sebenarnya ayah angkatnya itu. Bagian 69. Siapa Kim Choa Long Kung Palsu? Yang diketahuinya ayah angkatnya seorang tua yang cacat tubuh dan menderita luka hati. Tetapi bagaimana asal-usulnya, dia tetap tak tahu. Ah, perlu apa banyak pikir? Selekas bertemu dengan ayah angkatnya, bukankah ia segera tahu ke semuanya itu? Akhirnya ia memutuskan. Dia telah ditawan orang. Tetapi tempat itu sukar diselidiki, serunya. Ang syong pik tertawa gelak-gelak. Tempat manakah di dunia ini yang tak dapat ku datangi? Sekalipun sarang hari mau ku bangan naga, aku tentu dapat mencarinya. Katakan, siapa yang menawannya, eh, tetapi aku merasa curiga. Dalam dunia persilatan dewasa ini, partai perguruan maupun tokoh persilatan manakah yang mampu mengalahkan dia? Mungkin hanya mengundangnya bukan menangkap dia. Sio Loseng terperanjat. Kalau meurut bicaramu, ilmu pelajaran dari Tian Xiao Xiantong itu tiada lawan di dunia serunya. Ah, aku tak berani mengatakan begitu, kata ang syong pik. Hanya saja, sejak aku turun ke dunia persilatan, belum pernah aku bertemu dengan lawan yang setanding. Ban Jin Hoan ketua Ban Jin Kiong, Jin Kian Pahcu Ui Siu Bwe dan Putri Neraka serta Tegak Kui Ong, apakah mereka kalah dengan engka siow leseng tak puas? Budha Mas Ang Syong pik tertawa nyaring. Ban Jin Hoan dan Ui Siu Bwe itu masih tergolong angkatan lebih muda dari aku. Masakan engka sejajarkan diriku dengan mereka? Ha, ha, tentang Putri Neraka dan Tegak Kui Ong, Raja Akhirat, walaupun mereka menggunakan ilmu pelajaran dari kitab pusaka Guha Tian Xiao Xiao Tong untuk melatih mumi, tetapi cukup dengan kutiupkan irama Tian Xiao Moim saja mereka pasti akan rubuh terkapar. Bahkan mungkin nyawanya pun terkuasai. Engkau katakan ilmu membuat mumi itu juga berasal dari Guha Tian Xiao 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 Tong Xiao Laseng berteriak kaget. Dia teringat akan keterangan ayah angkatnya bahwa ilmu menempah nyawa itu berasal dari Kiu Tian Xian Hu. Bermula Xiao Laseng tak percaya, tetapi sekarang dia tak ragu lagi. Kitab Lian Hun Chin Keng, menempah nyawa, telah dicuri oleh Tian Li Tui Chong Ban Li Hang dari Kiu Tian Xian Hu baru tersebar ke dunia persilatan. Tentang hal itu, masakan aku perlu berbohong. Xiao Laseng menghela nafas. Kalau begitu, Lo Chiampu benar-benar tokoh sakti yang tiada lawannya dalam dunia persilatan. Jawab Buddha Mas Ang Xiong Pik, hanya ada seorang manusia yang menjadi sainganku yang berat. Berkata sampai di situ tiba-tiba dia berhenti lalu beralih pada lain persoalan, Sudahlah, jangan bicara yang tak berberguna. Lekas katakan, siapakah yang menangkap orang tua peniup seruling itu? Tiba-tiba Xiao Laseng mendapat lain pikiran pula. Kalau Wang Xiong Pik itu tak takut kepada Ban Jin Hoan dan Jin Kian Pahcu, jelas sayah angkatnya tentu juga tak takut. Tetapi dia hanya seorang diri, mungkin. Dia bersama Nona Ui Hun Ing telah dibawa Jin Kian Pahcu Ui Siu Bwe ke lembah kumandang serunya serentak. Benarkah itu Ang Xiong Pik menegas? Aku sudah mengatakan, terserah percaya atau tidak, sahut Xiao Laseng. Jalan teriak Buddha Mas Ang Xiong Pik memberi perintah kepada anak buahnya, menuju ke lembah kumandang. Tandu pun segera diangkat dan dengan kepesatan langkah yang mengagumkan, rombongan pengawal baju merah dan putih itu pun segera lenyap di ujung jalan. Kepergian rombongan Ang Xiong Pik itu telah meninggalkan berbagai kesan pada Xiao Laseng. Dia masih tak habis mengerti mengapa Leng Tiong Siang telah menolongnya. Dan bagaimana pendirian Buddha Mas Ang Xiong Pik itu, kawan atau lawan? Siapa pula orang tua peniup Seruling yang menjadi ayah angkatnya itu? Dia mengatakan ilmu kepandainya berasal dari Kiu Tian Sian Hu. Tetapi aliran apakah Kiu Tian Sian Hu itu? Terakhir Xiao Laseng masih bingung juga. Kemanakah sekarang ia harus pergi? Ia tak tahu kemana perginya barisan paderi dan bagaimana keadaan perkumpulan naga hijau. Saat itu sudah senja. Cuaca pun mulai gelap. Tiba-tiba ia merasa lapar. Ah, memang sehari itu belum makan. Segera ia tinggalkan tempat itu dan tiba di sebuah kota. Ia mencari sebuah rumah makan agak besar. Ternyata rumah makan itu laris sekali penuh dengan tetamu. Xiao Laseng terpaksa duduk bersama tiga orang yang tak dikenal. Setelah hidangan yang dipesan datang, maka dia pun terus makan dengan lahap sekali. Tengah enak-enak makan, tiba-tiba dia mendengar suara orang ramai membicarakan tentang seseorang. Titik. Kim Cho Along Kun Xiao Mo, sungguh ganas, jika bukan Hun Leong Jit Gan, Kuan Gwe Asuhyong. Ho Asa Ning Go Hau. Sudah tentu Xiao Laseng terkejut dan pasang telinga. Seorang tetamu yang duduk pada meja lain berkata, Memang begitu. Kabarnya lutung seribu tangan Ban Li Choan telah mengalami bencana hebat. Dalam semalam saja, 60 jiwa dari desa tempat tinggalnya telah dibunuh habis. Wanitanya diperkosa baru dibunuh. Kasihan adalah putri tunggal dari Ban Long Hiong, setelah diperkosa oleh Xiao Mo lalu dibunuh. Mayatnya yang masih telanjang, digantung di atas pintu gedungnya. Orang itu berhenti sebentar lalu melanjutkan ceritanya lagi. Komadia pun menulis sebuah syair yang kotor dan cabul pada tembok pintu. Diam-diam Xiao Laseng mengerling pandang untuk mengamati orang itu dengan cermat. Tak kurang dari belasan lelaki berpakaian ringkas seperti kaum persilatan, Membawa senjata tengah duduk mengelilingi sebuah meja. Rata-rata mereka berperawakan gagah, Kecuali orang yang mengoceh tadi yang bertubuh pendek kecil. Tiba-tiba seorang lelaki tua yang bermuka berwok tertawa nyaring. Hi, tuh lihatlah, Malong Gero sudah ketakutan setengah mati, Serunya, sepertinya Xiao Mo itu sudah berada di sini saja. Si pendek kecil menyelutuk, Tan Siulem, jangan terlalu menganggap sepi orang. Sekalipun Xiao Mo begitu ganas tetapi aku matong tak takut kepadanya. Kalau ada kesempatan bertemu, kalian boleh lihat saja bagaimana tindakanku. Orang berwok yang dipanggil Tan Siulem tertawa nyaring. Malong Gero, lebih baik jangan jual suara besar dulu, serunya. Kelak apabila bertemu orangnya, mungkin engkau tentu seperti anjing mengepit ekor. Siulem teriak matong, jangan menghina aku. 20 tahun lamanya matong berkecimpung dalam dunia persilatan dan bekerja sampai begitu lama di kantor antaran barang banseng Piao Kliok. Tiap kali leherku selalu terancam golok dan tombak. Dalam pertempuran apa saja aku pernah menghadiri. Hektometer, mungkin lain orang takut kepada Xiao Mo tetapi aku matong ini tidak takut, kalau memang berani. Jangan berkentutan Siulem menukas, kalau engkau. Sudah, sudahlah tiba-tiba terdengar seorang lelaki mengerat kata-kata Siulem dalam nada yang memancar tenaga dalam kuat, jangan berbantah terus. Matong coba engkau katakan apa saja syair yang ditulis Kim Choa Long Kun Xiao Mo pada tembok Taman Jui Hoa Wan itu? Saat itu banyak orang berkerumun dan membicarakan peristiwa itu tetapi tak ada seorang pun yang tahu kecuali aku. Kulihat jelas huruf itu ditulis dengan darah dan berbunyi belgini. Salah benar itu hanya pikiran sesaat. Mati hidup hanya peristiwa sekejap. Manusia hidup dalam dunia. Gembira tetapi bukan kesenangan. Oh, kesenangan, kesenangan-kesenangan memuncak timbul kesedihan. Jiwa pun harus berkorban yang memutuskan hidup dan mati apakah si Kim Choa Long. Entah digurat dengan apa sehingga huruf-huruf itu menyusup ke dalam dinding sampai lebih dari satu dim. Menilik coraknya, huruf-huruf itu ditulis dengan jari dan darah. Di bawah syair diberi tanda lukisan ular emas dan dibubui tanda tangan Xiao Lo Seng. Congkak dan ganas, setiap kaum persilatan tentu marah melihat syair itu. Bukan aku, Matong, omong besar tetapi apabila bertemu dengan durjana ganas itu, tentu akan ku cincang untuk membalaskan dendam kematian mereka yang tak berberdosa. Matong menutup kata-katanya yang panjang lebar dengan mengertek geraham penuh menahan kemarahan. Malongko, tanya Tan Siu Lem, sungguh aku tak mengerti omonganmu itu, Kim Choa Long Kun itu bernama Xiao Mo atau Xiao Lo Seng. Keduanya sama, Sahut Matong, Xiao Mo juga Xiao Lo Seng, Xiao Lo Seng juga Xiao Mo. Yang mengadakan pembunuhan besar-besaran di taman Jui Ho Awan itu memakai nama Xiao Lo Seng. Hampir meledak dada Xiao Lo Seng mendengar cerita orang itu. Ia tak pernah menduga bahwa dirinya akan difitnah orang. Dengan begitu jelas bahwa yang melakukan pembunuhan di markas Butong Pei itu juga orang yang memalsu dirinya. Tetapi mengapa orang hendak memfitnah sedemikian keji? Ia mengeluh dalam hati. Jika tak secara kebetulan makan di rumah makan itu tentu ia takkan tahu tentang peristiwa dirinya di fitnah. Saat itu ia bergidik dalam hati melihat kera-kera keji yang dilakukan orang terhadap dirinya. Tiba-tiba seorang lelaki yang duduk di sebelah kiri dari rombongan orang-orang persilatan itu, berkata, Malongko, lebih hati-hati sedikit kalau bicara. Ingat, tembok itu bertelinga. Apalagi si Yaomo itu dapat muncul tanpa diduga-duga. Siapa tahu kalau saat ini dia juga sudah berada di sekeliling tempat ini? Mengapa tidak sambut seorang lain? Kabarnya si Yaomo itu akan lewat di sini. Kalau dia singgah di rumah makan ini, tentu akan terjadi pertunjukan yang ramai. Setelah orang itu berkata maka suasana pun sepi. Si Yaomo Seng heran dan mengangkat muka hendak melihat keadaan mereka. Saat itu pandang matanya terbentur dengan mereka. Wajah mereka pun serentak berubah hebat lalu serempak berdiri. Ada beberapa yang malah sudah menyingkir. Kim Cho Along kun Si Yaomo Seng. Susul menyusul terdengar teriakan bernada kejut dan gentar dari mulut orang-orang itu. Rupanya Si Yaomo Seng menyadari bahwa dirinya salah diduga orang. Buru-buru ia berbangkit dan dengan tertawa ia menghampiri ke tempat mereka. Saudara-saudara kaum persilatan, ia berusaha mengucapkan kata-kata dengan nada ramah. Tetapi orang-orang itu malah makin menyurut mundur. Wajah mereka pun menampilkan ketakutan hebat. Tiba-tiba salah seorang terus lari keluar. Kawan-kawannya pun segera mengikuti jejaknya. Suasana pun kacau. Bahkan tetamu-tetamu yang tak tahu duduk perkaranya, ikut-ikutan melarikan diri. Si Yaomo Seng mengejar mereka dan berseru, Hai, kalian salah sangka, aku bukan. Tetapi mereka tak mau mendengar lagi. Bahkan karena pemuda itu lari memburu, mereka pun cepatkan larinya. Dalam sekejap saja, rumah makan itu kosong melompong. Yang tertinggal hanya pelayan dan pemiliknya. Mereka terlongong-longong tak mengerti apa yang terjadi. Tak berapa lama Si Yaomo Seng kembali. Melihat keadaan rumah makan yang kacau balau, dia bertanya kepada pelayan siapa yang menjadi pemilik rumah makan itu. Lekas hitung berapa banyak kerugian yang kalian derita dan akulah yang akan membayar semua. Mendengar kata-kata itu, pemilik rumah makan pun baru berani menonjol keluar dan berkata, Komatuan, sedikit kerugian itu, tak jadi apa. Kami, tak berani menerima uang kerugian dari Tuan. Tahu bahwa bagaimanapun dipaksa tentu tak ada gunanya, maka Si Yaomo Seng segera mengambil emas hancur seberat tiga cel lalu dilemparkan, untuk mengganti semua kerugian di sini dan sisanya berikan kepada pelayan-pelayan di sini. Habis berkata ia terus melangkah keluar. Tetapi begitu keluar ke jalan ia pun tertegun, ternyata jalan gelap gelita. Rumah-rumah telah memadamkan lampunya semua. Tiada seorang pun yang berani keluar dari rumahnya seolah-olah bakal terjadi geger. Aneh, mengapa mendadak terjadi perubahan begini tak habis ya mengerti. Namun hanya deru angin yang menghembuskan jawaban kesunyian. Tetapi malam itu beda suasananya dengan hari malam yang gelap. Karena malam itu penuh dengan ketegangan yang tersembunyi. Tiba-tiba dari arah belakang terdengar derap kuda berlari riuh dan cepat sekali sudah tiba di belakang Si Ola Seng. Baru Si Ola Seng menduga-duga apa yang akan terjadi tiba-tiba ia mendengar hembus angin melandanya dari belakang. Hektometer, Si Ola Seng gemas juga. Ia hendak memberi sedikit hajaran kepada mereka. Secepat berputar tubuh, ia gerakan kedua tangannya untuk menampar penunggang kuda yang berada di belakangnya. Terdengar suara kuda meringkik keras dan tiba-tiba kuda pun loncat sampai setombak tingginya dan melayang melampaui atas kepala Si Ola Seng. Pemuda itu terkejut. Dia belum sempat melihat jelas orang itu. Cepat ia tamparkan kedua tangannya kepada panggung kuda itu pula. Ada ubi ada talas, engkau memukul, aku membalas lengking penunggang kuda itu seraya taburkan senjata rahasia ke muka Si Ola Seng. Saat itu barulah Si Ola Seng dapat melihat jelas bahwa penunggang kuda itu seorang darah baju merah. Karena suasana gelap, ia tak dapat melihat jelas bagaimana raut wajah nona itu. Tetapi perawakan dan potongan tubuhnya seperti pernah dikenalnya. Namun Si Ola Seng tak sempat merenung karena ia harus menyambuti senjata rahasia yang sudah melayang ke mukanya. Cepat ia menyambar dengan tangannya. Tetapi ketika benda itu terasa lunak seperti kapas, ia pun terkejut sekali. Pada saat ia tertegun, kuda pun laju meluncur ke muka dan pada lain kejap, kuda dan nona baju merah itu pun lenyap dalam ujung kegelapan. Peristiwa itu mendadak sekali datangnya dan mendadak pula lenyapnya. Apakah artinya ini? Apakah suatu amanat tantangan cepat benak Si Ola Seng menimang? Segera ia teringat akan peristiwa ketika berada di loteng tempat orang tua peniup seruling. Saat itu, seorang dari keempat puluh barisan Al Gojo telah melemparkan sebuah gulungan kertas kepadanya. Karena tak sempat maka gulungan kertas itu hanya disimpan dalam bajunya. Buru-buru ia mengambilnya keluar. Pertama-tama ia membuka gumpalan benda lunak yang dilemparkan nona baju merah tadi. Ah, sebuah sapu tangan sutra. Dibukanya sapu tangan itu dan di bawah penerangan rembulan remah ternyata sapu tangan itu bertuliskan beberapa huruf yang berbunyi. Saat ini engkau sedang diketung oleh musuhmu, hati-hatilah. Hurufnya ditulis indah tetapi tak dibubungi tanda tangan apa-apa. Si Ola Seng tertegun. Ada dua hal yang menghuni dalam benaknya. Bahwa ternyata walaupun sudah lolos dari Butong San, dia tetap dibayangi musuh. Dan kedua munculnya seorang nona yang memberi peringatan kepadanya. Jelas nona itu tentu bermaksud baik. Tetapi siapa gerangan dia? Sesaat kemudian ia membuka gumpalan kertas yang disimpannya dalam baju sampai beberapa lama. Begitu membaca, keringat dingin segera mengucur deras. Bagian 70. Berita dari Bok Yang Kang yang hilang. Ternyata surat itu menyangkut kepentingan dunia persilatan. Dan yang menandatangani Bok Yang Kang, saudara angkatnya yang sudah lama menghilang tak ketahuan rimbanya itu. Dalam suratnya itu, Bok Yang Kang mengatakan. Dia telah ditawan Jen Kian Pak Chu. Tetapi karena pihak Ban Jin Kiong menyerang lembah kumandang maka nona Ui Hun Ing dapat melepaskannya. Dia terpaksa menyelundup masuk ke dalam barisan pihak Ban Jin Kiong. Tujuannya, hendak menyelidiki keadaan Ban Jin Kiong. Tetapi Ban Jin Kiong memang ketat sekali peraturannya. Dengan susah payah ia, Bok Yang Kang, baru berhasil menyelundup masuk ikut dalam barisan Al Gojo yang berjumlah 42 orang itu. Aku terpaksa harus bersabar menahan diri, kata Bok Yang Kang dalam suratnya itu. Sehingga sampai sekian lama baru dapat mengadakan hubungan dengan si auto aku. Lebih lanjut Bok Yang Kang memberi laporan, bahwa pada nanti malam Tiong Jiu, Pertengahan musim rontok, Ban Jin Kiong akan mengadakan rapat besar tahunan. Seluruh anak buah yang tersebar di dunia persilatan, harus hadir. Peristiwa itu penting sekali artinya. Untuk menumpas gerombolan Ban Jin Kiong hanya tepat dilakukan pada saat itu. Rupanya dalam rapat besar itu akan diberikan petunjuk dan perintah yang lebih lanjut dari gerakan Ban Jin Kiong untuk menguasai dunia persilatan. Demi kepentingan dunia persilatan, terpaksa aku harus menahan diri untuk tinggal dengan mereka. Surat ini kukirim dengan pengharapan yang sangat, agar si auto aku segera bersiap-siap untuk menghadapi peristiwa itu. Untuk menyelamatkan dunia persilatan dari bencana kewancuran. Demikian Bok Yang Kang mengakhiri suratnya. Dan tak lupa pula dia menguraikan tentang kere-kere ia akan menyambut kedatangan si Ola Seng. Peta markas Ban Jin Kiong lengkap dengan tempat-tempat yang dipasangi alat-alat rahasia. Setelah mengamati dengan teliti peta itu, si Ola Seng menimang-nimang. Saat itu sudah bulan 8 dan terpaut dari hari Tiong Jiu hanya tinggal 3 hari lagi. Ya, hanya 3 hari saja. Dapatkah ia akan menyelesaikan segala persiapan yang perlu? Perkumpulan naga hijau boleh dikata sudah berantakan. Tak mungkin dia hendak pinjam tenaga mereka. Sedangkan partai-partai persilatan dewasa ini sudah di bawah ancaman pengkhianat dalam tubuhnya masing-masing. Bahkan mereka pun telah diaduk-aduk saling curiga-mencurigai. Lebih celaka lagi, mereka telah dihasut untuk memusuhi diri si Ola Seng. Dengan demikian pemuda itu merasa bahwa dirinya sedang dimusuhi oleh seluruh partai persilatan. Di samping Ban Jin Kiong, masih terdapat lembah kumandang yang menunggu kesempatan juga untuk menaklukan dunia persilatan. Kalau ia hendak mengajak tokoh-tokoh Cheng Pei untuk menghadapi Ban Jin Kiong apakah tidak akan memberi kesempatan pada lembah kumandang untuk bergerak? Menilik gerak-gerik Jin Kiong Pak Choo yang licik dan ganas, rasanya jauh lebih jahat dari Ban Jin Kiong. Jika tokoh-tokoh persilatan Cheng Pei sampai bertempur sama-sama hancur dengan Ban Jin Kiong, tidakkah lembah kumandang yang mendapat keuntungan? Tetapi kesempatan untuk menghancurkan Ban Jin Kiong sukar didapat lagi kecuali pada hari Tiong Jiu itu nanti. Demikian lalu-lalang pemikiran yang menghuni dalam benak Sio Loseng ketika ayunkan langkah pelahan-lahan menyusup dalam kegelapan malam. Tiba-tiba ia merasakan sesosok bayangan tinggi besar melintas di bawah sebuah pohon gotong, semacam jambu. Dan cepat sekali orang itu sudah lenyap dalam ujung gelap. Tetapi menyusul, beberapa sosok bayangan segera berhamburan keluar. Saat itu Sio Loseng tengah terbenam dalam renungan untuk mencari daya bagaimana mengatasi persoalan yang tengah dihadapi saat itu. Sekonyong-konyong ia merasa setiup angin telah menyambar ke arah punggungnya. Dia mendengus dingin. Begitu mengisar ke samping ia terus jentikan tiga kali sentilan jari. Aduh terdengar sebuah jeritan ngeri. Sesosok tubuh besar terlempar ke udara. Pedangnya pun terlempar dan melayang jatuh sampai setombak lebih jauhnya. Tetapi serempak dengan itu lima orang lelaki bermunculan dari arah hutan yang gelap. Mereka cepat tegak berjajar-jajar menghadang jalan dengan menghunus senjata. Sio Loseng tenang-tenang sapukan pandang matuk ke arah mereka. Ia tetap berjalan maju dan makin lama makin mendekati mereka. Kerut wajah kelima orang itu pun berubah-robah. Sebentar tegang marah, sebentar pucat ketakutan. Tiba-tiba Sio Loseng berhenti dan memandang tajam kepada mereka. Mereka tampak menggigil. Sio Loseng, akhirnya engkau datang juga tiba-tiba terdengar orang tertawa. Arahnya dari dalam hutan. Menyusul belasan orang pun muncul. Lelaki, perempuan, tua dan muda. Mereka memandang Sio Loseng dengan pandang penuh dendam. Perlu apa saudara-saudara mencari aku tegur Sio Loseng. Seorang perempuan muda yang masih mengenakan pakaian berkabung, berseru keras, iblis ganas, hari ini kami hendak minta engkau mengganti nyawa. Habis berkata janda muda itu terus bersikap hendak menyerang. Tetapi dicegah oleh seorang lelaki pertengahan umur yang berada di belakangnya. Seorang perempuan tua pun menasah hati dengan bisik-bisik. Sio Loseng mendengus. Aku Sio Loseng, selalu membedakan mana bu di mana dendam. Apa yang kulakukan tentu ku pertanggung jawabkan. Apabila saudara-saudara hendak membalas dendam kepadaku, mengapa kalian tak mau keluar semua dan masih ada yang bersembunyi di atas pohon? Dan sebagai jawaban, lebih dari 20 orang segera berhamburan muncul dari atas pohon dan balik batu. Salah seorang, seorang tua yang memanggul sebatang pedang di punggungnya, segera tertawa menyeringai. Bagus Sio Loseng, nyata engkau amat perwira dan sakti. Maka engkau begitu congkak dan sombong. Kulihat engkau ini seorang manusia. Cobalah engkau sebutkan namamu agar dapatku pertimbangkan layakkah engkau bertempur dengan aku sahut Sio Loseng. Lelaki tua itu tertawa nyaring. Aku bernama Oyang Ser Hong. Kalangan penyamun dalam dunia persilatan memberi gelar nama Tionggo Anit Tiong, Raja Wali dari Tanah Tionggoan. Hari ini baru kulihat dengan metu kepala sendiri bahwa Kim Cho Along Kun Sio Loseng itu seorang jago muda yang berbakat hebat. Sayang, sayang. Sio Loseng tertawa. Apa yangkah sayangkan? Kalau takut, harap menyingkir saja, Tionggo Anit Tiong yang set hang agak merah mukanya. Bahwa seorang pemuda yang cerdas telah terjerumus ke jalan yang sesat, menjadi seorang momok ganas. Kelak mayatmu tentu tak terkubur di tanah. Apakah itu tidak sayang? Sio Loseng tertawa gelak-gelak. Jika begitu aku harus berterima kasih atas perhatianmu. Tetapi aku masih tak ingin mati dan mungkin akan mengecewakan keinginanmu. Baru Tionggo Ate Tiong hendak membuka mulut lagi tiba-tiba seorang imam muda berdiri dan mengerat omongan orang. Mengapa Oyang Lociampu berkering ludah terhadap momok jahat semacam itu? Tangkap dulu baru kita adili. Sio Loseng mendengus dingin. Hektometer, enak saja engkau bicara, imam. Mengapa engkau tak mau memberitahukan namamu? Aku Kiam Ho, hendak membalaskan kematian ketujuhun Leong Jitgan yang engkau bunuh itu. Hari ini akan merupakan hari terakhir dari kejahatanmu. Ah, maaf, karena tak menghormat kepada Totiang, seru Sio Loseng, kiranya Totiang ini Kiam Ho Chin Jin yang ternama. Kematian Hun Long Jitgan di bawah pedang ular emas itu adalah karena memang mereka harus mati. Apakah di tempat ini masih terdapat lain sahabat yang hendak membalas dendam kepada ku lagi? Kalau masih, silakan maju dan memberitahukan namanya agar aku dapat mempertimbangkan apakah dia layak menjadi lawan tempurku. Sudah tentu kata-kata Sio Loseng itu menimbulkan kemarahan sekalian orang. Janda muda yang berbaju hitam itu segera melengking. Aku Lu Kui Hun, mewakili ke-72 arwah anak murid perguruan Sin Kun Hun, akan meminta ganti jiwa kepadamu, pembunuh. Dengan rambut yang terlepas ke bau dan sepasang metu berwarna merah, wanita itu segera memainkan goloknya untuk menyerang dalam jurus Tian Chu Tehiyat atau langit roboh bumi Amblong. Tunggu dulu seru Sio Loseng. Dengan sebuah geliatan tubuh, ia sudah menyingkir tiga tombak jauhnya. Jahanam, masih hendak omong apalagi teriak janda muda itu. Tiga buah jurus dilancarkan lagi secara berturut-turut. Rupanya dia hendak mengadu jiwa. Dalam beberapa kejap saja dia sudah melancarkan lima belas jurus kepada Sio Loseng. Sio Loseng diam saja tak mau membalas, melainkan menghindar. Dia berlincahan di bawah tabasan golok. Berlarian mengeliling lawan. Lu Kui Hun si janda baju hitam mulai gelisah. Matanya sudah berlinang-linang karena menahan malu dan marah. Permainan goloknya pun makin kacau. Tiba-tiba Sio Loseng meluncur ke samping untuk meloloskan diri dari sinar golok, lalu berseru. Dengan kepandainmu yang sebegitu saja engkau hendak balas sakit hati, ah, masih jauh. Lebih baik pulang dan berlatihlah sampai beberapa tahun baru nanti mencari aku. Karena serangannya gagal, Lu Kui Hun marah lalu menangis, suamiku, tunggulah aku. Karena tak dapat membalaskan kematianmu, aku hendak menyusul engkau ke alam bakar. Kalau benar engkau berada di akhirat, jadilah engkau setan untuk mencabut nyawanya. Habis berkata ia terus hendak menabas lehernya sendiri. Sekalian orang terkejut. Tetapi mereka baru saja habis tertegun menyaksikan pertempuran tadi. Walaupun melihat si Janda Lu Kui Hun hendak bunuh diri, tetapi mereka tak dapat menolong kecuali hanya berteriak menyuruhnya jangan dekat. Tering. Tiba-tiba terdengar dering yang nyaring dan pedangnya jatuh ke tanah. Tetapi orangnya pun rubuh. Cici teriak seorang pemuda berumur enam belasan tahun seraya loncat menyambuti tubuh si Janda muda yang hendak roboh itu. Ketika memeriksa denyut nadi dan napasnya, pemuda itu dapatkan cicinya sudah tak bernyawa. Serentak ia berpaling dan mendamperat si Yowla Seng, Jahanam, engkau telah membunuh seluruh keluarga engkau iparku. Sekarang engkau bunuh juga tachiku. Aku akan mengadu jiwa dengan engkau. Si Yowla Seng tertegun. Diam-diam ia menimang dalam hati, Aneh sekali, aku hanya menggunakan ilmu jari baja Kim Kong Chi untuk menyiak pedangnya, Mengapa dia mati? Tetapi saat si pemuda itu tiba dan menyerang dengan senjatanya yang berbentuk aneh. Semacam pukul besi tetapi panjang seperti tongkat. Si Yowla Seng hanya menghindar. Tujuh kali serangan si anak muda, tetapi dihindari saja. Apa katamu? Tachimu mati tegur si Yowla Seng. Serangannya luput dan menerima pertanyaan begitu, pemuda itu marah sekali. Jahanam, sudah membunuh orang masa masih mau berpura-pura. Terimalah serangan kutian Tukut Beng Seng si ini. Tongkat palu segera diputar bagaikan sebuah biang lala yang mencurah ketubuh si Yowla Seng. Diam-diam si Yowla Seng terkejut dan kagum atas ilmu permainan itu. Apabila ilmu itu dimainkan dengan menggunakan pedang, tentu hebat sekali. Hian, jangan menggunakan ilmu itu. Tiba-tiba Tionggo Anit Tiao Yang Set Hang berseru, seraya melayang ke tengah gelanggang dan rentangkan kedua tangannya untuk melindungi anak itu. Tetapi rupanya peringatan orang tua itu tak dihiraukan si anak muda. Bahkan kebalikannya dia malah mainkan senjatanya makin gencar. Si Yowla Seng mendongkol. Ia gerakan tangan kanannya untuk menyambar tongkat lalu menutupkan jari kirinya ke tangan si pemuda. Tetapi ketika tangan Si Yowla Seng berhasil menyambar tongkat, tiba-tiba pemuda itu tertawa dingin lalu berputar tubuh. Seketika tongkatnya itu pun putus. Separoh bagian ujungnya dipegang Si Yowla Seng dan separoh bagian belakang segera menjadi sebatang tombak tajam. Setelah menghindar dari tiga tutukan jari Si Yowla Seng, secepat kilat pemuda itu membabat pinggang Si Yowla Seng. Setitik pun Si Yowla Seng tak menyangka bahwa senjata tongkat panjang itu ternyata terdiri dari dua ruas batang. Bahkan ruas bagian belakang merupakan tombak yang runcing. Dalam keadaan yang gawat itu tiba-tiba terdengar erang suara tertahan. Si Yowla Seng mundur setombak jauhnya, ia telah tertusuk robek memanjang. Tetapi anak muda itu rubuh ke tanah dan senjatanya yang aneh telah terlempar sampai tiga tombak jauhnya. Tionggo Anit Tio terkejut. Ia memang hendak melindung anak muda itu. Tetapi ketika tahu bahwa ujung senjata si anak muda berhasil mengenai tubuh Si Yowla Seng, ia dam saja. Pikirnya, tentulah kali ini Si Yowla Seng akan terluka. Tetapi di satu ujung air dugaan dan dengan gerak yang sama sekali tak diketahuinya, ternyata Si Yowla Seng mampu merobohkan anak muda itu dan memukul senjatanya sampai beberapa tombak jauhnya. Sekalian orang yang menyaksikan hasil pertempuran itu kesima. Bahkan Si Yowla Seng sendiri juga terbeliak kaget. Tadi janda muda tiba-tiba rubuh binasa dan kali ini anak muda itu pun rubuh. Saat itu Tionggo Anit Tio hendak mengangkat tubuh pemuda tadi. Tiba-tiba Si Yowla Seng berseru menjegah, harap jangan memegangnya. Sambil berkata pemuda itu terus loncat maju dan ayunkan tangan untuk mendorong Tionggo Anit Tio. Tionggo Anit Tio tak mengerti maksud Si Yowla Seng. Ia kira pemuda yang telah membunuh Muridaya itu hendak menyerang dia sekali. Maka marahlah ia. Si Yowla Seng, engkau ganas sekali serunya serunya seraya maju hantamkan kedua tangannya ke arah Si Yowla Seng.